Sosok jaksa ini dengan berani dan tegas membebaskan Muhyani seorang peternak kambing yang sebelumnya dijadikan tersangka oleh polisi. Jaksa itu adalah Didik Farhan Ali Shadi yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Banten. Diketahui Muhyani ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena melawan seorang pencuri hewan peliharaannya. Ditetapkan Muhyani sebagai tersangka ini pun sotak menuai kontroversi di mata publik. Tak sedikit publik menilai aksi yang dilakukan Muhyani sebagai upaya untuk membela diri. Meskipun si pencuri itu merenggang nyawa akibat pelawanan dari Muhyani, Kejaksaan Negeri Serang membebaskan Muhyani dan menghentikan perkaranya. Perbuatan Muhyani dianggap sebagai upaya membela diri sehingga tidak bisa dicerat pidana. Keputusan ini diambil setelah ekspos perkara di Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis 15 Desember 2023. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Shadi dalam keterangannya mengungkapkan hasil ekspos semua sepakat bilang bahwa perkara atas nama Muhyani bin Subrata tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan fakta perbuatan yang dikali oleh jaksa penuntut umum ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 1 KUHP kata Didik Farhan. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan pelawanan untuk mempertahankan harta benda miliknya atau melindungi harta benda orang lain dikelompokkan sebagai orang yang melakukan pembelaan terpaksa. Sebagai informasi, peristiwa yang sebelumnya diperkarakan ini terjadi pada Jumat 23 Februari 2023. Saat itu, Muhyani memergoki dua pencuri, Waldi dan Pendi, yang akan mengambil hewan tenaknya. Kejadian nahas itu berlangsung saat Muhyani memergoki dua pencuri, Waldi dan Pendi, yang akan mengambil hewan tenaknya pada Jumat 23 Februari 2023. Saat ketahuan, Waldi mengeluarkan golok dari pinggangnya, sedangkan Muhyani membawa dengan gunting, lalu menusuk dada Waldi hingga terluka dan melarikan diri. Namun karena lukanya parah, Waldi ditemukan tewas di tengah sawah.